Jumpa lagi teman-teman semuanya, kali ini kita menginap di Hotel Lido Jogja Hotel Lido ini tempatnya ada di Kaliurang Tempatnya itu luas dan cukup asri dengan banyak pohon-pohon hijaunya Ini kita akan menuju kamar Kamar kita itu letaknya di belakang Jadi disini itu ada beberapa tipe kamar Ada tipe yang cottage Ada juga tipe yang kamar reguler Nah kami menempati kamar yang ada di bagian belakang Nah kalian disambing-sambing itu adalah kamar yang tipe cottage Ini luas sekali ya tempatnya Bisa dilihat dan banyak pohon-pohon hijaunya Nah di bagian belakang ini ada bangunan baru Untuk kamar kami tempatnya ada di bangunan yang baru ini Di bangunan ini ada korsi yang bentuknya cukup antik ya Untuk kamar kami itu kami dapat kamar 512 Untuk kamar kami di dekat pintu itu langsung ada kamar mandinya Ini penampakan dari kamar mandinya ada wastafel Kemudian ada wc Walaupun tidak ada air panas disini Nah berikut penampakan dari kamarnya Kami dapat kamar standar dengan rate Rp 160.000 per malam Dari driver loka Kamarnya itu cukup bagus ya Disini ada kaca dan bisa lihat pemandangan luar Terus kemudian ada AC nya Terus disini kamarnya itu tipe twin bed tapi bednya itu besar-besar Kami juga dapat teh manis 2 gelas Handuk serta 1 buah sabun dan voucher untuk sarapan Jadi disini Rp 160.000 sudah dapat sarapan untuk 2 orang Nah ini dapat sabunnya cuma nggak ada sikat gigi dan hotelnya nggak dapat Di restorannya itu ada kantinya Kantinya jualan ada minuman Dingin juga ada Terus kemudian ada jajan-jajan Nah ini kalau ini tempat untuk sarapan Saat ini kami mau berenang Jadi di hotel ini ada juga kolam renangnya Dan untuk menuju ke kolam renang itu Kami jalan melewati jalan yang masih dalam komplek hotel ini juga Dan masih dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang Sepertinya dahulu ini adalah Ada sebuah waterpark ya Mungkin waterpark yang cukup bagus dan terkenal Ligidos waterpark Tapi sekarang saat ini sudah tidak begitu terawat Cuma kolam renangnya itu masih ada Dan kolam renangnya itu cukup luas disini Sepertinya ada dua jenis Ada kolam renang yang untuk dewasa Dan yang sebelah sana itu ada kolam renang untuk anaknya Nah kami berenang dan airnya itu cukup segar ya Dan cukup luas kolam renangnya Nah sekarang kami sarapan Untuk sarapannya model prasmanan Kami dapat dengan lauk telur Kemudian ada acar Serta ada mie bihun dan kerupuk Ada juga minumannya adalah air putih dan teh Cukup lumayan dengan harga Rp160.000 Demikian pengalaman kami menginap di Hotel Lido Selamat berkunjung Selamat menikmati